Intro so guys, welcome back to my channel kembali lagi di FanFana channel bersama 1piston.com dan dimana kita akan komparasikan Honda Stylo 160 bersama Yamaha Grand V la 0125 so, ada beberapa aspek yang membuat motor ini kenapa saling diadukan atau saling dikomparasikan salah satunya adalah karena motor ini menggunakan atau mengusung dimensi ataupun desain yang mirip ya Namun, meski begitu, keduanya memang mirip, tapi harus dipertegas bahwa keduanya punya banyak sekali perbedaan, terutama di aspek mesin, performa mesin, hingga harga. Lalu, apa saja yang membedakan dari kedua motor tersebut? Lanjut videonya, putar sampai beres. Oke, pertama kita jelajahi aspek mesin, di mana untuk mesin ini, yang Stylo 160 ini jelas menggunakan mesin yang dibulatkan jadi 160cc dengan pad clap dan menggunakan ESP Plus. Hal ini berbanding terbalik dengan Yamaha Grand Plano, yang hanya menggunakan mesin dengan kubikasi sebesar 125cc dengan 2 clap, tetapi Yamaha Grand Plano ini punya kelebihan, ini mesinnya sudah hybrid. Kita lanjut ke daya maksimal, di mana untuk daya maksimal dari Honda Stylo 160 ini, dia bisa sampai 15,4 PS. Sedangkan untuk Grand Plano ini, dia hanya bisa sampai 8,2 PS saja, termasuk torsi, di mana untuk torsi, Stylo itu bisa sampai 13,8 Nm. Sedangkan Grand Plano hanya 10,4 Nm saja ya. Dari segi performa, terlihat jelas keduanya cukup jomplang ya, bahkan hampir setengahnya di daya maksimalnya ya. Oke, lanjut kita ke dimensi kaki-kaki, tepatnya pada ukuran band depan ya. Untuk band depan dari Stylo sendiri, dia menggunakan ukuran band depan 110x90, pelak 12 inch ya. Sedangkan untuk Grand Plano, dia menggunakan band depan berukuran 110x70 dan pelak 12 inch. Dan ketika kita geser ke ukuran band belakangnya, ternyata ini lebih wow lagi ya. Jika Yamaha Grand Plano dia menggunakan ukuran band yang sama antara depan dan belakangnya, maka Stylo 160 ini dia menggunakan band belakang yang lebih lebar. Tepatnya di 130x80 dengan pelak 12 inch ya. Ini benar-benar lebar ya. Dan yang mungkin jadi pertimbangan kalian semua adalah mengenai jenis rangkanya. Stylo pakai apa bang? Grand Plano pakai apa bang? Dan ya, untuk Stylo 160 ini, Astra Honda Motor dia masih tetap mempertahankan rangka esapnya ya. Yang diklaim sudah dilakukan upgrade ataupun perbaikan di sana-sini ya, agar lebih awet. Selain itu, dia juga sudah punya garansi lebih panjang. Dan untuk Grand Plano, dia pakai underbone biasa ya. Yang tak kalah penting selain rangka adalah kapasitasnya ya. Dimana kita akan mengulas kapasitas tangki juga kapasitas bagasinya. Stylo, dia punya kapasitas tangki yang lebih besar ya. Ini 5 liter berbanding 4,4 liter dari Grand Plano. Tetapi, Stylo ini harus gigit jari ketika harus melihat spek ataupun kapasitas bagasinya. Bagaimana tidak, Grand Plano dia punya kapasitas bagasi sebesar 27 liter. Sedangkan untuk Stylo 160, dia hanya punya bagasi seluas 16,5 liter ya. Selain daripada kapasitas, kita juga bisa lihat dari fitur Keyless-nya ya. Keduanya memang sudah memiliki fitur Keyless. Tapi, harus diingat bahwa Grand Plano hanya punya fitur Keyless Smart Key dan juga Unswear Back ya. Sedangkan, Stylo 160, dia punya Smart Key, Unswear Back, dan juga Anti-Thief ya. Dan untuk koneksi ke smartphone, sayangnya Stylo belum punya fitur itu. Sedangkan untuk Grand Plano Lux, dia bisa menggunakan fitur smartphone ya, Connected. Untuk Grand Plano sendiri, dia bisa terhubung dengan smartphone, dia menggunakan fitur Y-Connect ya. Tapi, jika biasanya motor Keyless itu hanya diberi satu remote, maka Honda ini berbaik hati. Sebab apa? Sebab dia dikasih dua remote Keyless, sedangkan Grand Plano masih tetap satu Keyless ya. Dan, yang terpenting adalah harganya. Kubikasinya cukup jauh, beberapa fiturnya juga cukup berbeda. Ya, untuk harga sendiri, Stylo dijual mulai Rp 27,5 jutaan ya. Dan varian tertingginya, ya ini versi ABS, dia di harga Rp 30,4 jutaan. Sedangkan untuk Grand Plano, dia dijual dengan harga Rp 26,7 jutaan. Sedangkan untuk varian Lux, dia ada di angka Rp 27,5 jutaan. Tapi, kita harus lihat lagi beberapa aspek lain yang mungkin penting bagi kalian. Grand Plano sendiri, dia belum dibekali dengan fitur ABS ya untuk pengeremannya. Dan, untuk rem belakangnya, dia masih menggunakan rem DRAM ataupun THROMOL ya. Hal ini juga berlaku pada varian Stylo 160 CBS, di mana dia belum ABS dan rem belakangnya dia masih pakai DRAM ataupun THROMOL. Tetapi, untuk varian ABS, dia sudah super-super upgrade di sistem pengereman, di mana selain menggunakan ABS, dia rem belakangnya juga sudah cakram dan tidak menggunakan THROMOL. Jadi, worth it kah dengan harga Rp 30,4 jutaan mendapatkan Stylo 160 ABS? Kalian yang tentukan sendiri. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!